Oke, kita langsung coba ini, mancing di sini, ini di bawah pohon. Kita akan mengetes di sini dulu. Ini umpannya ini, umpan andalan. Kita pasang dulu umpannya. Biarpun air tidak seberapa keruh, tapi tidak apa-apa. Siapa tahu masih ganas-ganas juga ikannya ini. Ini dia, siap untuk mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dimakan, teman-teman. Ini ujungnya joran, mulai manget-manget. Iya. Langsung setrek. Setrek pertama ini. Mantap, setrek pertama. Wih, baung. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Setrek. Jadi bisa... Ini suaranya. Mantap, mantap. Kita bisa makan ikan lagi, mas bro, malam ini. Ini dia, kita akan masak sayur asam. Sayur asam pedas. Oke, mantul. Kita lanjutkan lagi mancingnya. Umpan usus yang sudah di fermentasi. Nah, ini dia, kondisi sepotnya. Kita mancing di bawah pohon-pohon ini. Ini, makanya di kamera kelihatan gelap. Mulai dimakan lagi, mas bro. Yuh. Yuh. Ayuh. Lep. 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 Strek, strek. Strek, kena. Wih. Strek lagi. Strek lagi, teman-teman. Wih. Ini dia, ikan, dong. Alhamdulillah, strek yang kedua kalinya ini. Mantap memang. Ini dia, ikan bawangnya. Wih. Hei. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makan ikan lagi kita. Wih. Memang, mancing di sepot ini tidak mengecewakan. Ikannya semakin sore, semakin ganas. Langsung kita mancing lagi. Selamat menikmati. 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 begini asiknya mancing di Kalimantan yaitu di waktu sore hari kita sambil menikmati indahnya suara burung-burung itu dia banyak suara burung di hutan sebelah sana yaitu ada burung kacer kalau di Kalimantan burung masih banyak disini langsung dimakan lagi mas bro asik kayaknya ini ikan paus track ikan paus lagi nah ini suaranya ternyata kita pindah spot tidak menunggu waktu lama ini dia langsung setrek sampai dimakan dalam ini tiga ekor mantul-mantul-mantul oke kita lanjut lagi ini dia umpan rahasianya ini usus fermentasi selamat menikmati mantul sepotnya mas bro ini mancing sebentar aja dapat tiga ekor sudah bagi teman-teman yang pengen mancing ikan baung silahkan datang saja ke tempat kami disini di sungai pantun masih banyak masih banyak ini ikan baungnya langsung dimakan lagi nih ini dia baru aja kita taruh belum lama langsung mulai dimakan lagi setrek lagi wah enaknya mas bro tarikannya jalan jalan sepote poko jalan mantul tenan nih terek lagi ikan baung yang keempat ini kita harus hati-hati nih takutnya kena apa itu durinya ini karena durinya ini sangat tajam 4 ekor mas bro mantul 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 oke jangan lupa di subscribe ya biar tidak ketinggalan video dari pemancing blusukan oke jangan lupa di subscribe ya dan nyalakan loncengnya bos biar gak ketinggalan video seru dari pemancing blusukan dan nyalakan